Pemirsa usai ditangkap dan diamankan unit Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dua tersangka ibu anak yang terlibat dalam kasus penculikan anak kecil di kawasan Ulujami di Kelandang Ketahanan. Sementara itu, Isak Tangis mewarnai pertemuan ibu korban dengan palitanya yang jadi korban penculikan. Pengungkapan kasus penculikan anak tersebut kami hadirkan dalam grebek on location. Dan anaknya tersangka dan anaknya kita bawa ke Polres hari Selasa kemarin, sampai jam 4 sore. Tersangkanya ada dua, yaitu P dan N. N itu adalah ibunya, jadi pelakunya adalah anak dan ibunya. Nanti saya jalankan dulu ya. Alhamdulillah hari ini bisa kita tangkap pelakunya, termasuk anaknya yang diamankan di daerah muncul Kabupaten Tanggerang. Hasil sementara yang bersangkutan memang kenal dengan anak itu karena pernah tinggal di sekitar kemarin. Jadi untuk motif, untuk sementara, pengatuan dari tersangka yang sudah ditangkap pelakunya dari kedua orang tersangka yang ditangkap pelakunya. Dari IP dikatakan bahwa yang bersatu orang kakak sudah tidak punya saudara. Karena tidak punya saudara karena kakaknya meninggal lagi ya. Jadi ingin mendapatkan saudara sehingga ada anak-anak di rumah. Saat ini saya sedang berada di Gang Palem, di kawasan Pesangrahan, tengah menuju ke rumah korban. Ini ada di kawasan Olujami, Jakarta Selatan. Ibu, permisi rumahnya ibu umur di mana ya? Ini siapa? Oh, yang ini ya? Terima kasih ibu ya. Ini sih ya, Assalamualaikum ibu umur. Halo. Ini bagaimana? Dengan ibu umur bener ya ibu ya? Iya. Saya yuk si ibu. Ibu, mau nanya soal kemarin kasus anaknya ibu diculik gitu ya ibu ya? Iya. Ibu, kita mau tahu awal mulanya gimana sih ibu? Awal mulanya anak saya diculik, ya anakku udah biasa aja main di luar kan kayak gini. Main di sini? Iya, main di sini. Pas jam setengah dua, aku cari, anakku gak ada. Yang si putri ini, tahu-tahunya, kata tetangga-tetangga sekitar, udah aku cari semuanya kan? Gak ada anakku. Itu kata tetangga suruh lihat CCTV katanya kan? Aku pergi lihat CCTV. Kalau ibu sendiri kenal gak sama pelaku yang ngambil anak? Sama sekali gak kenal. Kenal mukanya mungkin lu? Ya, kenal muka aja, kenal-kenal. Dia RT15, aku RT14. Tapi pernah kenal muka, melihat mukanya gitu ya? Kenal muka, iya. Neneknya masih, kita beli sayur lewat di depan rumahnya dia. Neneknya warga sini? Warga sini, ya. Oke, terima kasih ibu. Iya. Kepada orang tua yang memiliki anak, agar benar-benar dipastikan keberadaan anaknya pada saat di luar. Jangan melepas begitu saja, kita tidak tahu siapa dan apa di luar itu. Walaupun kita percaya mungkin main di tetangga, tetapi belum tentu tetangganya nanti pulang, dia pulang sendiri. Jadi, sebenar-benar untuk diawasi lah, apalagi anak-anak yang masih di bawah balita, masih di bawah lima tahun, benar-benar harus diakinkan keamanannya jangan dilepas begitu saja. Kasus ini tentunya menjadi pelajaran khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak balita untuk tetap kuas pada dan memastikan bahwa sang anak tetap dalam pengawasan orang tua. Jangan pernah tinggalkan anak Anda sendiri sekalipun tengah berada di lingkungan rumahnya. Terima kasih telah menonton!